Pemirsa Polres Ponorogo menetapkan tujuh tersangka ledakan mercon di desa Sambilawang. Diketahui tujuan pembuatan ribuan petasan untuk menyemarakan bulan suci Ramadan. Satuan Reserse Kriminal Polres Ponorogo menetapkan tujuh tersangka dari kasus ledakan petasan di desa Sambilawang kecematan Bungkal, Ponorogo. Ketujuh tersangka tersebut merupakan rekan korban yang kehilangan jari tangan saat mengetes petasan tersebut. Para tersangka ini diketahui melakukan patungan untuk membeli bahan dan bekerja sama dalam pembuatan ribuan mercon tersebut. Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibawa menjelaskan polisi menyita barang bukti berupa aluminium powder, bubuk tanaman, dan sumbu. Bahan-bahan tersebut didapatkan tersangka melalui online. Pembuatan petasan tersebut direncanakan untuk menyemarakan bulan Ramadan. Bahkan mereka juga berencana membuat balon udara. Memang ini dari ketujuh tersangka kegelapan dengan korban yang masih dalam perawatan yang sekarang ada di rumah sakit. Tapi memang secara bersama-sama mereka piuran ataupun patungan membeli bahan-bahan semuanya ini dan bekerja juga bersama-sama. Di mana dalam kegiatannya membuat petasan atau mercon yang kita juga tahu bahwa ada larangan untuk barang tersebut. Dan sudah mengakibatkan bahwa korban terkena tangan sebelah kanan dan antur sekarang dari perawatan. Dan ini dari ketujuh tersebut memang secara bersama-sama. Mereka patungan dan mereka bekerja dengan bersama-sama. Kapolres menambahkan pihaknya masih mendalami kasus tersebut dan dimungkinkan ada tambahan tersangka. Akibat ulah tersangka, mereka dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI No.12 tahun 1951 tentang bahan peledak dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun. Ega Patria, JTV, Ponorogo